Orang-orang seperti kita, tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Sohocky suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup penuh bahaya seperti Sohocky atau Christopher McCandles jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Ya, kita di penjara. Tak percaya? Baiklah, kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga. Detik ini juga. Tapi, dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat. Membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menantimu untuk menjadi manusia. Untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mesti sekolah. Kudiah, lalu mati, tanpa pernah mengerti kenapa kau dikirim ke muka bumi.